Halo ko friend, disini ada soal yang bisa kita kerjakan bersama Yuk kita kerjakan Hasil dari 756 dikali 12 dibagi 7 ditambah 106 sama dengan titik-titik-titik Untuk mengerjakannya kita harus tahu ya prioritas operasi hitung Yang pertama tanda kurung, yang kedua perkalian atau pembagian Baru yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan Disini bisa kita tulis ya 756 dikali 12 dibagi 7 ditambah 106 Sama dengan disini ada dua tanda ya yang prioritasnya sama Yaitu perkalian dan pembagian Jadi bisa kita kerjakan dulu perkalian ataupun pembagian Kita kerjakan yang perkalian dulu ya 756 dikali 12 6 dikali 2, 12 2 kita taruh di bawah, 1 kita simpan 5 dikali 2, 10 ditambah 1, 11 1 kita taruh di bawah, 1 kita simpan 2 dikali 7 adalah 14 14 ditambah 1 adalah 15 Kemudian yang di bawah 1 dikali 6 yaitu 6 1 dikali 5 yaitu 5 Dan 1 dikali 7 yaitu 7 Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 9072 Kemudian kita bisa tulis disini 9072 dibagi 7 ditambah 106 Karena ada tanda pembagian yang lebih prioritas daripada tanda penjumlahan Maka kita kerjakan dulu yang pembagian ya 9072 dibagi 7 Disini 1, 1 dikali 7 yaitu 7 Kemudian kita kurangi 072 turun, 9 dikurang 7 yaitu 2 Kemudian 20 dibagi 7 disini 2 2 dikali 7 yaitu 14 Kemudian dikurangi, 72 turun 20 dikurang 14 yaitu 6 67 dibagi 7 yang dekatnya adalah 9 9 dikali 7 yaitu 63 Kemudian dikurangi, 2 turun 67 dikurang 63 yaitu 4 42 dibagi 7 yaitu 6 Lalu 6 kita kali 7 disini 42 42 dikurang 42 hasilnya ada 0 Jadi hasilnya adalah 1296 Kemudian bisa kita tulis ya 1296 ditambah 106 sama dengan Kita hitung bersama ya disini 1296 ditambah 106 6 ditambah 6 adalah 12 2 kita taruh di bawah, 1 kita simpan 9 ditambah 1 adalah 10 0 kita taruh di bawah, 1 kita simpan 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4 Kemudian 1 turun Sehingga hasilnya adalah 1402 Jadi 756 dikali 12 Dibagi 7 ditambah 106 Sama dengan 1402 Jawabannya yang B ya Wah mudah sekali ya Semoga kelejarnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!